Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun salam hasbelgor Oke teman-teman di video kali ini saya akan membuat sebuah charger handphone nya temen-temen charger HP menggunakan trapo 1 ampere ini temen-temen Oke jadi hasilnya sama kayak charger HP biasa ya temen-temen ya kayak gini ini casan HP sekarang saya mau bikin pakai trapo temen-temen langsung aja kita ke tutorialnya ya temen-temen kalian kita siapkan sebuah dioda ya ini dia diodanya tuh dioda 1 ampere temen-temen IN4007 ya dioda 1 ampere Oke kita pasang disini temen-temen tuh kayak gini ya Hai Petro langsung ini dia pasang lagi dioda 1 ampere juga dengan jenis yang sama ya temen-temen nah kayak gini nih ya udah seperti ini langsung kita gabung ya kita solder langsung kedua dioda ini ya temen-temen kita gabung seperti ini nah nah udah tuh temen-temen udah di solder kayak gini temen-temen jadi ini gelangnya kalian perhatiin ya gelang warna putihnya menghadap kedepan semua ya menghadap kedepan semua kayak gini ya gelang putihnya tuh lihat Oke jangan sampai terbalik pemasangan dioda ya temen-temen karena kalau kebalik ini bisa panas dan trapo bisa menggetar ya temen-temen Oke abis ini kita siapkan sebuah ini dia elko temen-temen nah elko nya kita siapkan 50 volt 2220 mikrofarad 220 mikrofarad 50 volt nah ini pemasangannya juga jangan sampai terbalik karena ini berpolaritas ya artinya jangan sampai nah ini ini negatifnya dia yang putih yang nunggu ini putih negatif pasang di sete nah disini di ada tulisan sete ya pada trapo nya nah udah kayak gini tuh kayak gini nih terus ini di positifnya ya kayak gini aja lah temen-temen ya saya enggak enggak terlalu rapi nih temen-temen nah saya udah langsung kita solder ya kayak gini temen-temen ya ini positifnya dan ini negatifnya ke sete temen-temen Oke habis sudah seperti ini sekarang kita pindah langsung ya pindah dan kita siapkan sebuah ini temen-temen nah saya menggunakan transistor 2sc5200 Toshiba ya dan ini dia IC regulator step down IC penstabil dan penurun tegangan 7805 temen-temen ya ini isinya terus langsung aja kita pasang temen-temen cara pemasangannya seperti ini kalian tinggal lihat aja ya temen-temen ya dan bisa nanti praktekin temen-temen Hai nah jadi saya langsung cepet nih ya tentunya nggak lama-lama langsung kayak gini oke kayak gini temen-temen oke ini kaki positif nah positif pada si IC dan ini yang tengah pada transistor ini adalah kolektor ya kolektor terus ini outputnya output dari IC masuk ke kaki basis ya temen-temen kaki basis pada transistor ini nah ini nanti outputnya nih temen-temen output ini groundingnya ya ini ground nih yang tengah kaki tengah ini ground nah di ground ini kita harus menggunakan elko lagi temen-temen ini dia elko nya ya elko nya menggunakan yang 100 mikro farad ya 50 volt dikurangin ya temen-temen nilainya nah ini negatif ya yang ada garis putih ini negatifnya pasang di sini di si IC ini kaki tengah oke negatifnya di sini nih temen-temen kita solder ya di sini ya temen-temen nah seperti ini nih gitu terus ini ini langsung ke kaki emitter ya ke kaki emitter nya ke sini nih langsung aja gini ya temen-temen ya kita solder nah kita ini yang kita perhalus ya nasib oke seperti ini nih temen-temen ini negatifnya di sini dan ini positif di sini nah udah seperti ini langsung kita pasang ke trapo yang tadi kita rakit ya temen-temen oke nah sebelum ini kita harus membutuhkan head sink terlebih dahulu ya temen-temen head sink tujuannya takutnya si ininya panas ya jadi kita pasang dulu head sinknya di sini nih ini dia kita pasang head sink di sini ya kayak gini terus kita baut nah bautnya kita cari dulu temen-temen ini dia bautnya dan ini umurnya oke langsung aja kita baut ya seperti ini temen-temen jadi yang pakai head sink itu si transistornya ya bukan sih bukan sih isinya oke langsung kita kunci kita kuatkan temen-temen nah seperti ini oke ya temen-temen udah nih ya udah menggunakan head sink langsung aja kita pasang ke si ini trapo nah pemasangan ini harus kita menggunakan kabel ya supaya lebih aman aja temen-temen ya ini kabelnya warna merah pertama kita pasang di sini warna merah pasang di sini ya di outputnya ini output dioda positif positif ini kita pasang di sini di kaki kolektor temen-temen yang tengah ini ya kita balik aja kita balik aja seperti ini supaya lebih gampang gitu temen-temen ini dia nah tuh deh kayak gini ya di tengah ya dia temen-temen di kaki kolektor terus negatifnya sekarang ini dia kabel negatifnya ya kabel negatif pasangnya di sini temen-temen di IC nya yang ini ya nah ini udah nah seperti ini tuh ya tuh DC IC nya IC kaki tengah terus ini pasang ke CT ya ada tulisan CT ini disini nah disini kita kasih timah terlebih dahulu ya ini 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 ya langsung kita soal lihat temen-temen nah ini negatifnya temen-temen ya negatif nah ini kayak gini oke udah seperti ini kita pasang USB yang dia nah ya ini dia temen-temen ini adalah female USB ya jadi kalian harus kayak gini ini saya ngambil dari bekas MP3 ya temen-temen jadi bekas saya ambil aja ya ininya yang udah rusak kemudian di sini ada empat ada empat pin ya temen-temen nah pemasangan di sini itu jadi kalian jangan sampai terbalik temen-temen karena ini itu mempunyai fungsi dan mempunyai jalur yang tidak boleh terbalik temen-temen ya disini ya nah ini yang Pak yang kita pakai ini cuma dua ya temen-temen ini dia nah ini yang paling ujung kiri dan ujung kanan temen-temen nah disini disini yang paling ujung kiri ini adalah positif dan paling ujung ujung kanan ini adalah negatif temen-temen ini saya udah siapkan kabelnya ya ini dia kabelnya yang udah seperti ini langsung kita solder aja ya temen-temen seperti ini ya ini nah ini kalau kayak gini nih lihatkan dari sini ya ini negatif ini ini positif oke kita solder langsung jadi ini soldernya harus dikit-dikit temen-temen karena ini kecil banget ya si pinnya nih pin nah oke udah saya solder terus ini yang positifnya ya oke udah temen-temen tuh ya kayak gini tuh nah ini positif dan ini negatif terus langsung kita pasang ke sini ya ke outputnya yaitu adalah ini di transistor ya tentu pasangnya ini positif ya ini kabel merah positif pasang di kaki emitter yang ini karena ini adalah outputnya ya output nah oke kita soldernya seperti ini temen-temen terus negatifnya disini di kaki IC tadi ya temen-temen ya kaki yang atau di kabel yang warna putih ya temen-temen negatifnya nah kita solder oke temen-temen seperti ini temen-temen ya tuh oke seperti ini langsung kita pasangnya dulu nih kabel ini input colokan ke PLN ini dia ya oke kita solder solder terus ini dia kita solder juga ya nah udah jadi temen-temen oke udah seperti ini langsung aja kita tes ya kita test oke kita langsung tes aja ya temen-temen oke seperti ini kita colokin ke sini dulu nih ya colokin sini nah oke udah kayak gini kita langsung ambil ininya ya ambil apa USB oke kita colokin di sini ya temen-temen warna putih kita colokin ke sini nah seperti ini ya oke terus kita tes ini trapo geser kita tes kita langsung masukin ya charger HP udah dan mengisi daya temen-temen ini dia mengisi daya 62% mantap temen-temen oke kayak gini ya temen-temen ini kan saya menggunakan trapo 1 ampere temen-temen kalau lebih besar lebih mantap temen-temen kenapa karena ampere yang ini jadi lebih besar ya oke kayak gini temen-temen mengisi daya ini lagi mengisi jadi ini itu apa sebutnya temen-temen ya eh agak lama juga ya temen-temen karena ini si baterainya juga gede eh mahnya yang jadi intinya bisa mengecas ya temen-temen oke dan si apa sih ininya si transistornya tidak panas temen-temen tuh tidak panas dia lihat ya mantap temen-temen ya mantul oke teman-temen ya selamat menikmati